Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberi ijazah kepada kalian semua yang berminat Ijazah ini yaitu bagaimana cara membuka mata batin Ini menurut saya cara yang sangat cepat ya Tapi lambat launnya kita mencapai finish yaitu seberapa yakin kita kepada amalan tersebutnya Jadi usahakan jika kalian mengamalkan sesuatu dengan keyakinan yang kuat Ibaratnya kita menggali lubang Jika kita menggali lubang tersebut tidak semangat, tidak yakin Tidak akan lubang itu tergali dengan cepat Benar kan? Tapi jika kita semangat, kita yakin Akan mudah dan akan sangat cepat kita menggali lubang tersebut Itu perbandingan dari saya Jadi amalan apapun, amalan terhebat bagaimanapun Jika kalian mengamalkan dengan kurang rasa yakin dan sabar Maka amalan tersebut tidak akan bisa kalian dapat Nah ini caranya sangat mudah dan amalan tersebut sangat pendek ya Pertama, kalian mencucikan diri terlebih dahulu Setelah itu Ingat ya, sebelumnya Kalian yang ingin mengamalkan ini harus setengah malam Jam 12 ke atas ya Harus setengah malam Karena jika ingin membuka mata batin Harus dengan setengah malam Dan kalian juga harus memiliki nyali yang besar Ingat ya Jika di dalam hati kalian terdapat rasa takut sekecil pun Besarnya seperti biji timun Rasa takut kalian itu akan menghambat mata batin kalian terbuka Jadi, kalian harus memiliki nyali yang top Oke ya Nah, jika kalian sudah siap Karena apa? Karena kalian akan membuka mata batin Yaitu melihat mahluk gaib Yang sebelumnya kalian belum pernah lihatnya Oke Caranya seperti ini Kalian mencucikan diri itu terlebih dahulu Setelah itu Kalian duduk Cila ya Senyaman mungkin Badan harus tegak ya Tidak boleh membongkok Harus tegak Oke Badan sudah tegak Setelah itu Kalian berdoa dulu Doanya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ijinkan saya membuka gerbang gaib Dan mata batin Agar saya bisa melihat Makhluk gaib Yang sebelumnya Tidak bisa saya lihat Ingat ya Itu doanya Setelah itu Setelah itu Kalian duduk relax Badan tegak ya Tidak boleh membongkok Dan harus siap tasbih Mau tasbih yang biasa Atau yang Seperti mekanik itu Tidak masalah Karena ini ada hitungannya Ini dibaca Minimal seribu kali ya Oke Bacanya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ya badin Bismillahirrahmanirrahim Ya badin Bismillahirrahmanirrahim Ya badin Gitu ya Bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim Ya badin Harus agak panjang Di belakangnya ya Harus mendengung Karena Dengungan tersebut Berefek Berefek Apa ya Berefek lain Di otak kita ya Itu akan Mempermudah Apa ya Mata batin kita terbuka Ingat Kita dengungkan Ya badin Ya badin Gitu ya Oke Itu Sangat-sangat pendek sekali ya Setelah itu Jika sudah Seribu kali Dan Kalian langsung semedi Posisi badan masih sama Tegak Tidak boleh membongkok ya Dan di dalam hati kalian Yang tadi itu Yang pertama Harus diucapkan ya Jangan dibaca dalam hati Harus diucapkan Harus berbunyi ya Nah Setelah itu sudah selesai Minimal seribu kali Lalu kalian semedi Di dalam hati Kalian mengucapkan Sama seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim Tapi dalam hati Kalian fokus Setelah kalian semedi Kalian fokus Tatapan ke depan Apapun Yang kalian lihat Dengan mata batin kalian Tidak usah takut Apa itu Cahaya Apa itu Seperti Warna-warna Kalian jangan takut Apalagi Kalian yang berbakat Akan Langsung terbuka Mata batin kalian Jadi Jika ada sosok Makhluk gaib Seperti Entah itu pocong Entah kuntilana Entah apa Mucul di hadapan kalian Kalian jangan takut Ingat Jangan takut Jika Kalian melihat sosok tersebut Dengan mata terpejam Langsung buka saja Mata kalian Insya Allah Akan hilang Tapi Jika kalian Membuka mata asli kalian Tapi sosoknya belum hilang Yang ingin kabur Silahkan kabur saja Jadi Kenapa saya bilang Kalian harus memiliki Nyal yang besar Karena itulah Supaya kalian tidak blank Ya Tapi Jika kalian Ingin Apa ya Menghindar dari serangan Makhluk tersebut Jika Makhluk tersebut Sudah di depan kalian Caranya Kalian harus Kunci badan Terlebih dahulu Kunci badan Terlebih dahulu Kalian Tonton di video Di video saya Di channel lain Linknya Ada di deskripsi Itu kuncian badan Nah Lebih 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 bagus Kalian sebelum Melakukan apa-apa Ingin Memuka mata batin Kalian Kunci badan Terlebih dahulu Ya Itu Untuk terhindar Dari serangan Makhluk gaib Karena apa Jika kalian terkena Serangan makhluk gaib Akan fatal Bisa-bisa Kalian mutah darah Ingat ya Buat kalian yang ingin Menerima ijazah ini Silahkan Disubscribe Ini syarat dari saya Subscribe channel ini Like Dan komentar Kobil 2 Kenapa Saya bilang subscribe Karena Saya Biar Tambah semangat Membuat Konten Untuk Memberi amalan-amalan Kepada kalian Dan jangan lupa Aktifkan Lonceng notifikasi Biar kalian tahu Jika saya mengupload Video terbaru Karena Saya akan mengupload Tentang Ilmu kebatinan Kebelakangnya Oke Terima kasih Itu saja dari saya Salam Satu nyali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh